Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam la rasulillahi amma ba'duh Pemirsa, kita kembali di kesempatan kali ini dalam program acara kesayangan kita di Jejak Hafiz Indonesia ya biasanya kita di dalam program Jejak Hafiz Indonesia kita tuh biasanya jalan-jalan keluar untuk melihat bagaimana anak-anak para penghafal Al-Quran semangatnya yang berada di pondok tafiznya atau di pesantrennya namun di kesempatan kali ini Alhamdulillah kita syuting di studio jadi kita langsung nanti akan datangkan ya anak-anak Hafiz ataupun anak Hafiz ataupun anak penghafal Al-Quran dan ada pun di kesempatan kali ini ada seorang anak penghafal Al-Quran yang sedang berjuang untuk menyelesaikan hafalannya dan di kesempatan kali ini beliau sudah sampai kurang lebih 19 jus yang telah dihafalnya langsung aja pemirsa kita panggilkan ya ada Nofal Hanif ya nah Nofal Hanif Masya Allah oke Nofal Hanif sehat Nofal Hanif silahkan duduk Nofal Hanif Masya Allah nah pemirsa inilah ya adik kita Nofal Hanif Masya Allah sudah 19 jus Alhamdulillah Alhamdulillah Biasa dipanggil Nofal atau Hanif 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 ya Hanif Hanif sekarang sudah kelas berapa sih Hanif kelas 7 kelas 7 berarti di Pondok Pesantren sekarang lagi mondok di Pondok Pesantren Atibian 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 Tanjung Morawa jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya disana atau kelas 7 berapa lagi 1 tahun ya lurus tahun lurus tahun ya aduh Afwan mulai ngafal Al-Quran itu sejak kapan sih TK TK sudah ngafal Al-Quran Masya Allah dimulai dari jus berapa dulu 30 jus 30 itu dulu waktu TK itu gak susah ngafal atau udah lupa gimana metodenya masih ingat gak waktu TK gak ingat berarti nanti ini pemirsa kita nanti akan undang juga nanti ya ayah atau Abi dari Hanif ya atau novel Hanif untuk tahu atau lebih tahu bagaimana detailnya nanti ya jadi sekarang kita ngobrol dulu bareng Hanif tadi mulai ngafal Al-Quran dari TK TK itu udah dapet berapa jus dulu ingat gak belum sampai 1 oh udah sampai 1 jus terus beberapa surah dari jus 30 aja beberapa surah kemudian SD udah mulai masih ngafal juga masih masih tamat SD berapa jus SD masuk mondok nih 15 jus SD itu 15 jus tamat dari SD 15 tamat dari SD 15 jus Masya Allah berarti mondok lagi sekarang di Atibian nambas 4 jus udah berapa bulan sih di Atibian udah ada 11 bulan 11 bulan oh udah amper setahun ya jadi sudah nambas tempat jus karena mungkin gak gak fokus untuk ngafal disitu ya ya belajar yang lain lagi di Atibian belajar apa aja disana bahasa Arab bahasa Arab terus ilmu umum juga belajar umum umum juga ilmu sari nya juga Masya Allah Anik ciri-citanya menjadi apa sih guru guru kenapa harus milih guru guru kan kalau gak PNS gajinya kecil ya biar bisa ngajari orang lain ngajari orang lain itu pengennya emang apa sih keuntungannya ngajari orang lain menurut Anik sendiri ada misi apa Anik kenapa harus ngajari orang lain apakah guru itu mulia atau mungkin bagi Anik guru itu bisa menghasilkan uang banyak atau guru adalah profesi yang apa ya bergengsi atau bagaimana sih itu dapat pahala pahala itu ingin keinginan Anik Masya Allah jadi guru menurut Anif adalah bisa menjadi profesi yang mendatangkan ladang pahala Masya Allah pengen aja di guru apa sih jadi guru olahraga guru tafsir tafsir Anif suka belajar tafsir pingin Anif tapi belum belajar oh belum belajar tapi pengen jadi guru tafsir Masya Allah ada guru tafsir yang pernah Anif kenal belum belum ya kenapa harus guru tafsir Anif guru matematika kek guru olahraga atau mungkin guru agama secara umum guru sejarah suka sama Al-Quran apa alasan Anif suka sama Al-Quran karena Al-Quran itu apa bacaannya suka baca Quran Masya Allah ternyata Anif ini hobinya salah satunya juga membaca Al-Quran oke Anif biasanya kalau ngafal Quran itu kapan-kapan aja sih di rumah itu habis subuh kalau di pondok habis subuh habis subuh ngafal Quran biasanya kalau habis subuh itu dapetnya berapa halaman satu satu halaman jadi targetnya satu hari satu halaman biasanya kalau nyetor itu kapan-kapan aja sih di subuh itu juga langsung berarti disitu disetor disitu dihafal Masya Allah berarti harusnya kalau seandainya mungkin Hanif ini fokus ngafal aja mungkin sudah selesai mungkin ya tapi karena mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang lain ya Asya Allah oke balik lagi kalau aktivitas malam ada juga ngafal sebelum tidur misalkan gak gak ada berarti fokus belajar bahasa Arab aja kok malam belajar bahasa Arab aja kalau belajar Tajwid Al-Quran ada juga pelajaran Tahsin ada pelajaran Tahsin di kelas siapa Ustaznya Ustaz Arsyad Ustaz Arsyad kalau untuk guru tasminya ganti-ganti ganti-ganti kalau sekarang ini biasanya siapa sama Ustaz Aidil Ustaz Aidil Masya Allah kemudian metode menghafal dari Hanif itu gimana sih apakah dibaca kesuluhan satu halaman balik lagi balik lagi sampai lancar semua atau perayat atau bagaimana akhir-akhirnya baca perayatnya baca-baca sampai hafal satu ayat satu ayat baca sekitar sepuluh atau berapa kali satu ayat sepuluh kali dibaca kalau misalkan kita menghafal al-ikhlas misal al-ikhlas kita hafal baca kulhu wallahu ahad itu sepuluh kali dibaca untuk nyambung ke ayat berikutnya ayat keduanya gitu juga baca sepuluh kali terus untuk nyambung dari ayat satu ke dua dibaca baca sekali aja itu udah langsung lengket biasanya insyaallah insyaallah ya menurut Hanif sendiri nghafal Quran itu susah gak sih kadang datang males-malesnya kadang kadang malesnya yang apa ya dia bukan tergantung sama ayatnya atau mungkin tergantung sama mood kita kalau nghafal itu dua-duanya juga dua-duanya juga ya kadang ada ayat yang kata-kata yang belum sering terdengar gitu jadi apa sih cara Hanif sendiri kalau mengatasi ini lagi susah ini membacanya ini payah ini ini lagi susah nghafal ini apa yang Hanif lakukan ingat pesan orang tua ingat pesan orang tua siapa Umi atau Abi Umi sama Abi Umi sama Abi apa emang pesan dari Umi sama Abi sama Hanif pokoknya intinya intinya rajin menghafal Quran rajin menghafal Quran emang kenapa Hanif harus rajin menghafal Quran apakah ada cita-cita Abi cita-cita Umi untuk Hanif mungkin harapan Umi harapan Abi dari Hanif apakah mereka menginginkan Hanif menjadi hafiz Quran itu yang Hanif rasakan ya Masya Allah oke ini pemirsa Masya Allah orang tua itu biasanya menginginkan anaknya itu sukses terkadang suksesnya dalam kategori duniawi dan lain sebagainya tapi jarang sekali kita mendapatkan orang tua itu yang apa ya menginginkan anaknya itu yang sukses dunia akhirat terutama sukses akhiratnya ini Masya Allah kalau ada orang tua yang lebih mengutamakan akhirat ini saya katakan luar biasa Masya Allah Taib Hanif hobi ngapain main bola Masya Allah berarti sering main bola di Pondok lumayan sering lumayan sering biasa kalau main bola posisinya sebagai apa selain jadi cadangan penyerang penyerang Masya Allah seringnya tak gol sering ya Masya Allah luar biasa ternyata Hanif hobinya main bola biasanya jadi nyerang striker Masya Allah luar biasa Hanif siapa sih ustadz yang jadi favorit Hanif kalau di Pondok ada gak ada sama aja semua sama aja semua ya Masya Allah biasa disana di Pondok itu ada sistem namanya apa ya kayak ayah angkat atau bapak angkat gitu kalau biasa Hanif sama siapa di bimbing ustadz topan ustadz topan berarti sering lah ngobrol bareng ustadz topan kalau apa namanya kalau ada masalah atau mungkin sering jumpa sama ustadz topan sering juga sering ustadz topan mungkin sering di Pondok juga sering jadi di kesempatan kali ini pemirsa kita juga nanti akan mengundang ustadz topan datang ke sini untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya sosok novel Hanif ini di Pondok apakah tingkahnya itu seperti anak biasa atau mungkin anak yang tekun atau bagaimana nanti insya Allah nanti akan kita datangkan di pemirsa Masya Allah oke kita rehat dulu insya Allah nanti setelah ini kita akan melanjutkan kembali nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan datangkan ustadz topan ke studio untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia ya pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia di kesempatan kali ini kita bersama adik kita Naufal Hanif yang lahir di Spirok Sumatera Utara Masya Allah itu tanggal lahirnya tanggal 15 15 15 Mei 2010 2010 berarti sekarang usianya sudah 13 tahun Masya Allah luar biasa cita-cita pengen jadi guru ya oke Alhamdulillah jadi pemirsa di kesempatan kali ini kita juga mengundang sosok ustadz yang membimbing atau salah satu ustadz yang membimbing Hanif ketika di pondok sekaligus juga beliau menjadi istilah di pondoknya adalah orang tua angkat dari Naufal Hanif langsung aja kita panggilkan ustadz topan Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum oke nah ini pemirsa inilah sosok dari ustadz Taufan ya Muhammad Taufan beliau adalah salah seorang pengajar juga ustadz ya pengajar pengajar di Mahat Mahat Atibian Masya Allah ya jadi di Atibian itu sistemnya ustadz dia model pakai kayak seperti ayah angkat gitu ya ya di Atibian dia ada apa namanya metode pendidikan untuk para santri khususnya itu ada ayah asul gitu atau pengasuhnya bedanya sama pesantren lain kalau pesantren lain itu mereka lebih identik ke senioritas kalau kita ada pengasuh pengasuhnya dari para asatiza tentunya para musrib yang disana gitu kalau bahasa pesantren musrib ya pengasuh gitu artinya gitu ya selain itu juga ustadz ngajar juga disana ya ngajar juga bisa ngajar pelajaran apa kalau saya ada ngajar bahasa Arab dan juga ada juga ngajar ilmu PKN pendidikan ke negaraan kami mau tahu sih bagaimana keseharian dari anak didik ustadz novel Hanif yang alhamdulillah sekarang sudah mempunyai hafalan kurang lebih sekitar 19 19 ini bagaimana kesehariannya apakah dia seperti ya santri pada umumnya atau mungkin dia agak sedikit berbeda jadi novel Hanif saya bilang Masya Allah karena dikenal di kalangan teman-temannya dia juga orang yang baik ini saya bicara bukan karena apa ya karena saya lihat di lapangan saja karena memang saya juga melihat di lapangan juga saya sebagai ayah hasunya jadi saya juga punya waktu yang banyak lumayan untuk dia untuk memperhatikan perkembangan dia dari segi akhlak adab dan juga akademik hafalan Quran dan juga di kalangan para ustadz atau guru-guru di atibian dia gak ada masalah dikenal baik orangnya dan juga tidak banyak bicara seperti itu bahkan di kelas pun dia termasuk santri yang berprestasi mendapatkan juara satu di kelas juara satu di kelas ya juara satu di kelas dalam akademisinya itu bisa dari pelajaran-pelajaran umum ataupun dari pelajaran-pelajaran yang ilmu agama seperti bahasa harap hadis dan adat dan sebagainya gitu kalau kita lihat porsi belajarnya sendiri gimana apa mungkin dia agak sedikit berlebihan dibandingkan dengan teman-teman yang lain kalau porsi belajar kalau saya pandang memang sama porsi belajarnya kalau dipondokkan ada jam kelas setelah itu ada jam maghrib menghafal tafis tasmi di ba'da maghrib gitu kan setelah itu ada lagi pelajaran idofi sifatnya tambahan itu setelah isya itu belajar menghafal mufrodat bahasa harap seperti itu jadi saya saya pikir dan saya lihat sama memang porsinya untuk salah santri-santri yang disana cuma yang saya lihat si novel Hanif ini Masya Allah dia diberikan oleh Allah yaitu suatu kelebihan untuk memahami pelajaran dan cepat dalam menghafal itu jadi ya bedanya sama yang lainnya tapi kalau Hanif sendiri memandang diri Hanif sendiri memang kayaknya memang lebih cepat daripada teman-teman lain kalau masalah menghafal dan lain sebagainya sama aja kayak teman-teman sama ya bentuk tawadu kalau ngafal-ngafal mufrodat itu kalau Hanif gimana susah gak kosa kata-kosa kata bahasa harap biasanya ada target ada targetnya satu hari itu sepuluh lima kata benda lima kata kerja dan itu biasanya ditasmikan di setorkan di setorkan sama ustadnya secara bersamaan berjamaah atau secara person-person pribadi-pribadi nafsi-nafsi Masya Allah ini cita-cita ingin jadi guru tafsir berarti harus lebih memahami bahasa Arab oh iya bahasa Arab sulit gak bagi Hanif? Insya Allah mudah Insya Allah mudah? Insya Allah luar biasa mudah berarti tambahin lagi Insya Allah Ustaz kalau bacaan Al-Quran dari Hanif sendiri gimana Ustaz? menurut Ustaz apakah lumayan atau mungkin ada beberapa perlu koreksian atau bagaimana kalau bacaan Al-Quran Alhamdulillah yang saya lihat dan saya dengar selama ini bacaannya bagus bacaannya secara tajwid dan tahsinnya sudah baik sudah bagus tetapi butuh pengasahan lagi dari Ustaz-Ustaz yang disana guru tahsinnya yang diponok juga gitu apalagi dia tipenya mutikin hafalannya gitu kan sudah pernah apa namanya memenangi beberapa lomba oh pernah ke lomba juga ya pernah ke lomba lomba apa aja selain lomba panjat pinang coba ingat gak tentunya lomba tahfiz oh tahfiz ya tahfiz ya di dalam pondok maupun di luar pondok tingkat kecamatan dan tingkat santri lah dalam pondok pernah juga buat acara Musabakoh ada Musabakoh Alhamdulillah baru selesai tadi malam apanya penutupan siapa yang juara Hanif gak salah satunya Hanif dalam kategori cabang 10 juz alhamdulillah juara berapa satu juara satu iya Alhamdulillah hadianya apa buku kalau panjatina hadianya buku atau baskom gitu ya Alhamdulillah itu kalau yang di dalam kalau yang di luar ada juga ikut lomba ada yang saya ingat ada tingkat kemarin tingkat kecamatan bawa nama pondok juga Alhamdulillah juara satu dan juga yang di medan di medan ada acara seperti Islam berdedikasi itu dia dapat juara dua Alhamdulillah juara dua itu itu lomba apa lomba tahfiz tahfiz quran ada lagi yang Hanif ingat selain yang disebutkan Ustaz gak ada belum pernah ke lomba lagi MTQ di Sipiro oh pernah juga MTQ di Sipiro juara berapa yang pertama itu lomba tahfiz juus 30 juus 30 juara 3 juara 3 terus terus tahfiz 5 juus tahfiz 5 juara 2 juara 2 kayaknya kalau makin tingkat anjusnya makin banyak makin juara insyaallah insyaallah itu yang pernah di Sipiro itu waktu SD ya insyaallah berarti kalau udah tampil di depan itu udah gak gerogi lagi karena udah sering ikut lomba ya berarti udah berani untuk ditonton orang udah gak gerogi lagi Hanif ini segerogi ini segerogi nampaknya kayaknya saya lebih serem lagi daripada juri tahfiz kayaknya insyaallah itu tadi prestasi-prestasi dari Hanif tapi selain Hanif juga banyak juga murid-murid kita yang ikut lomba juga dari Mat Atibian alhamdulillah lumayan lah untuk santri-santri yang memang berprestasi dari segi hafalan Quran dari segi akademiknya dan juga dari segi karya-karya yang lainnya ada lomba kaligrafi terus ada lomba pidato kita juga pernah menang ya kan tingkat kecamatan apa pondok pesantren sedeli serdang kalau gak salah anak merita masih banyak lagi ya Mas dan salah satu wakil dari Atibian pasti ada Nofal Hanif sendiri dari bidang tahfiz oke kalau Ustadz pernah gak liat dia telat nyetor kalau liat dia telat nyetor enggak yang saya ketahui selama ini dia enggak enggak pernah gitu telat nyetor selalu yang saya lihat selama ini kalau Hanif sendiri pernah enggak pernah merasakan enggak ini udah waktu setoran nih gagal ini enggak dapet nih setorannya ada pernah kayak gitu pernah itu biasanya kapan itu apakah mungkin pas lagi susah ngafal atau gimana sih lagi datang malesnya jadi kalau ada datang malesnya ingat lagi orang tua selain orang tua ada gak lagi motivasi Anif untuk menaikkan semangat orang tua aja Asya Allah tapi untuk pesan-pesan Umi dari Abi itu enggak ingat apa kata-katanya tapi ingat aja aku harus jadi membahagiakan orang tua itu aja Anif Masya Allah Anif ini berapa bersaudara sih? tiga tiga bersaudara anak nomor? tiga nomor tiga berarti anak terakhir untuk sementara Masya Allah di atas Anif ada abang atau kakak? abang dua-dua abang dua-dua itu mereka juga para penghafal Quran enggak? penghafal juga penghafal juga Hafiz tiga puluh juz enggak belum berarti harapan Abi Umi Anif lah yang harus hafal tiga puluh juz Masya Allah kira-kira menurut Anif sendiri Anif mampu gak sih? Insya Allah mampu Insya Allah mampu Ustaz kalau hafalan wajibnya itu target minimal santri itu setahun itu harus hafal berapa juz ya? ya jadi kita juga punya target selama per semester dia per semester kita santri itu dibebankan harus bisa mendapatkan satu juz minimal ya minimal dan setahunnya ya dua juz ya setahun kan dua semester tapi banyak juga santri-santri yang melampaui hafalan tersebut iya Alhamdulillah lumayan contohnya seperti Noval Hanif ini padahal kalau apa namanya tamat di pondok pesantren di pondok kita ini targetnya bisa hafal lima juz tapi Noval Hanif sudah melampaui itu sebelum dia tamat insya Allah ya artinya sekarang dia kayak sudah ada sekitar empat juz tambahan sebelumnya dia masuk disini ya artinya mungkin ada kemungkinan setelah tamat dia sudah hafiz 30 juz iya kemungkinan besar sekali kalau itu insya Allah kalau itu Noval Hanif saya percaya yakin Insya Allah Hanif bisa insya Allah insya Allah ini janji yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia nih ya untuk kita tunggu Hanif selesai 30 juz target Hanif sampai kapan target sebelum tamat Sanawiyah sebelum tamat Sanawiyah selesai kalau gitu nyetornya harus lebih banyak dong porsinya siap ya untuk satu hari tiga halaman sanggup kalau dipaksakan sanggup kalau dipaksakan tolong dipaksa dia supaya cepat selesainya biar bisa ikut nanti lomba yang 30 juz insya Allah gitu ya artinya memang sering ya event-event itu kalau ada kesempatan anak-anak sering diajak lomba iya sering ada itu khususnya di daerah Dili Serdang banyak pondok-pondok kan itu tujuannya apa apakah cuma hanya sekedar mencari prestasi atau buat semangat para anak-anak untuk lebih giat belajar lagi sebenarnya iya yang tentunya diadakannya apa namanya Musabakoh Tafis Quran itu agar memunculkan generasi-generasi yang hafal Quran dan juga dengan adanya Musabakoh itu dapat menumbuhkan motivasi para pemuda para pemuda dan remaja untuk dekat kepada Quran dan lebih rajin untuk menghafal Quran ada motivasi di dalamnya untuk mengikuti Musabakoh bukan hanya sekedar apa namanya bangga-banggaan aja gitu kan tentunya tidak seperti itu kalau itu lebih dikembalikan kepada hati masing-masing cuma secara umum seperti itu agar menumbuhkan motivasi para pemuda agar mereka lebih dekat kepada Al-Quran banyak para pemuda memang yang ikut Musabakoh oke nanti boleh kita dengarkan bacaan Quran atau boleh kita tes nanti oh bisa boleh siap untuk kita tes atau merajak dulu oke siap-siap aja nanti kita akan tes hafalannya nanti di segmen ketiga tapi sebelum itu juga nanti kita akan datangkan Abi Hanif yang Alhamdulillah hari ini telah datang dari Sepiro jauh-jauh ke Medan ya Masya Allah untuk itu pemirsa kita rehat sejenak ya karena setelah ini nanti kita akan lanjut kembali ngobrol bareng ya Hanif juga Ustadz Topan dan juga nanti akan kita undang Abinya Hanif untuk datang ke studio jangan kemana-mana tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia Nah Mirsa kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia dan kali ini ya kita sudah datang Ustadz Topan pembimbing dari Noval Hanif dan hari ini Noval Hanif Alhamdulillah Abi datang dari Sepiro jadi langsung aja kita panggilkan untuk mengetahui bagaimana sih masa kecil dari Noval Hanif ya silahkan Abi Bapak Suparno Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Salam Salam Abi Alhamdulillah Masya Allah dari Sepiro Pak ya iya dari Sepiro Topan di Selatan kota dingin itu Masya Allah dingin ya kalah sih kita nombaknya baik baik berapa jam Pak dari Sepiro ke normalnya itu 9-10 jam normal lah 9-10 jam Masya Allah jauh perjalanan kalau jalannya sore sampenya subuh pagi sampenya maghrib Masya Allah cukup jauh perjalanannya Pak tapi di kesempatan kali ini Alhamdulillah anak Bapak Noval Hanif sudah Alhamdulillah hafalannya sudah sampai 19 juz tadi saya sudah ngobrol juga bareng Hanif katanya ini saya justru baru tahu 19 juz ini oh iya kemarin ditelepon 17 ya sekarang udah 19 Alhamdulillah oke jadi katanya Hanif ini mulai menghafal Quran itu sejak TK betulnya itu Pak? betul-betul TK-nya itu kan TK IT ya TK IT jadi program mereka selalu awalnya menghafal Al-Quran itu ada tapi dari juz amal lah kalau di rumah sendiri gimana ya Pak? apakah Bapak juga tambahkan untuk menghafal Quran juga atau enggak? ya secara utama justru di rumah gitu utama justru di rumah karena kan itu TK IT gitu ya kemudian SD-nya SD in press SD umum gitu ya yang tidak ada tidak ada pelajaran tahfisnya gitu nah disitulah baru kita di rumah disamping ya barangkali di kampung itu ada juga itu pengajian anak-anak gitu kan tapi kalau kita hanya berharap dari pengajian yang anak-anak suri hari itu yang banyak orangnya ustadznya hanya satu ributnya masalah kan gitu ya kita gak akan dapat target itu oh ya itu kan waktu kecil dulu mungkin Hanif belum bisa baca Quran itu metode Bapak untuk mengajarkan dia menghafal Quran itu gimana sih Pak? yang pertama gini ya anak gitu ya dengan uminya itu memang dari awal punya cita-cita ini anak-anak ini kalau bisa salah satulah dari tiga orang itu ada yang habis gitu ya kita coba abang kita coba yang tengahnya semua sama gitu kan sampai dengan yang kecil gitu ya tetapi sampai sekarang barangkali harapan terbesar kami sama yang Bungsu ini kalau abang-abangnya dulu udah sampai berapa juta? abang-abangnya dulu rata-rata itu ya kalau SD itu mereka sudah pada ikut lomba lomba MTK gitu ya untuk satu jus itu dapat jadi kalau yang abangnya kali itu barangkali sempat tiga jus tiga jus gitu ya kalau yang tengah itu dapat kita berapa sekarang ada sekarang ada 10 jus oh 10 jus berarti untuk sementara kelas semen utama masih naufal Hanif ya sudah 19 jus Alhamdulillah Masya Allah harapannya untuk Hanif apa Pak? untuk Hanif ya harapannya tetap tertawadu gitu ya artinya kami selalu tekankan gitu menghalpal Al-Quran itu tujuan kita adalah ya akhirat gitu ya akhirat kalau misalnya ikut lomba ada menang itu hanya bonus-bonus di dunia aja jadi tujuan utamanya seperti itu akhirat ini kan uminya udah gak ada uminya udah gak ada 2017 meninggal uminya jadi itu harapannya nambah motivasi dia Insya Allah Insya Allah luar biasa jadi memang sudah komitmen keluarga dari bapak dan juga mungkin uminya dulu ketika masih hidup anaknya pengen jadi ada salah satu yang hafiz ya minimal salah satu lah kalau gak bisa semuanya minimal salah satu Insya Allah semoga Hanif ya bisa mewujudkan keinginan dari orang tua Hanif ya semangat Hanif tuh ya semangat lah terus Insya Allah oke kita balik lagi kalau dulu seingat bapak masa kecil Hanif ini memang apakah sama seperti anak-anak yang lain atau mungkin bapak melihat ini anak ini punya potensi karena kalau sekarang katanya di Atibian itu juara satu terus tuh nah kalau dulu memang punya prestasi juara satu terus tuh bagaimana secara umum sama dengan anak-anak yang lain gitu ya kita tinggal di daerah kecamatan yang hobinya juga sama gitu kan hobi main-main lumpur kan begitu ya main bola kan gitu kalau gak dipanggil pulang-gak pulang kan gitu itu biasa anak-anak gitu kan jadi seperti itu secara umum sama seperti biasa tetapi memang kita mengajarkan mulai dari ikrok gitu ya itu kan di rumah banyak di rumah kalau kita hanya memanfaatkan yang ngaji sore itu susah dapatnya itu memang ada kelebihannya ada nampak kelebihannya lebih cepat ya dibanding dengan abang-abangnya seperti itu Masya Allah kalau mengenai prestasi di sekolah ya memang ada 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 lebihnya lah ketimbang abang-abang yang dua lagi gitu lebih cepat ya sejak TK selalu jadi yang terbaik gitu ya SD juga pernah memang waktu awal SD itu kelas satu itu juara dua juara tiga gitu ya tapi sejak itu sampai dengan tamat selalu yang terbaik gitu Alhamdulillah prestasi akademisnya Masya Allah luar biasa ya oke jadi Bapak mohon maaf nih Pak background Bapak di kampung apakah guru ngaji atau apa saya kemudian tugas di sebagai guru gitu ya guru diman tapi guru umum guru matematika matematika ya bukan guru agama background sekolah juga ya umum ya SD SMP SMA perguruan tingginya di Unimet di Unimet umum kemudian diberi kesempatan S2 di Jogja juga jurusannya matematika Insya Allah matematika jago ngitung-ngitung nih berarti oke jadi kalau menurut Bapak sendiri kalau bacaan Quran dari Putra Bapak ini novel Hanif ini apakah bagus atau mungkin ya masih harus ada koreksian terus belajar atau gimana anak pribadi masih banyak koreksian masih ada yang perlu dikoreksi perlu ditingkatkan suara gitu suara masih apa kurang tahan suaranya gitu kurang tahan suaranya mungkin turunan gak tau juga jadi harapannya sebetulnya dipondok ini bisa perlahan-lahan diperbaiki Insya Allah itu harapannya oke mungkin di kesempatan kali ini mungkin pemirsa ingin menyaksikan juga ini gimana sih suara dari novel Hanif novel Hanif mungkin bisa baca satu suara aja yang pendek misalkan suara just 30 aja mungkin set ya atau potongan suara boleh bisa bisa oke oke pemirsa bisa kita sama-sama akan dengarkan bagaimana sih bacaan Al-Qurannya oke satu ayat aja boleh satu suara pendek satu suara pendek atau mungkin beberapa ayat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah Alhamdulillah kita dicuplikan bacaan Al-Quran dari anak kita novel Hanif Hanif paling suka baca suara apa sih An-Najm An-Najm ya Masya Allah luar biasa oke mungkin Pak terakhir ada yang mau disampaikan gak untuk si Hanif ya tentu saja ada Ustaz ini kesempatan ini ya mumpung di Salam TV ini ya ingat pesan Nabi Umi gitu ya ya mudah-mudahan tercapai cita-cita Ananda ya Hanif ya itu menjadi pengapa Al-Quran ya bisa jadi Hafiz 30 Juz ya seolah nanti bisa ya menyelamatkan Umi ya menyelamatkan Umi ya yang sudah sudah mendahului kita kan gitu ya itu selalu jadi motivasinya ya dan ingat tujuan kita menghapal Al-Quran supaya dapat balasan nanti di akhirat ya insya Allah gitu tetap jangan sombong jangan sombong karena hapalan kita banyak ya itu kita menjadi sombong menjadi ria gitu jadi tetap rendah hati tetap tawadu ya enak ya insya Allah kalau Ustaz sendiri ada yang ini mumpung disaksikan masyarakat Indonesia ada yang mau dipesankan sama Noval Hanif pesan pesan untuk Noval Hanif ya jadi Noval Hanif kalau antum menghafal Quran ingat aja hadis wassalullah khairukum man ta'alamal Quran wa'alamahu sebaik-baik dari kalian ialah yang belajar Quran dan mengajarkannya dan juga dibarengi dengan belajar bahasa Arab kata Umar bin Khotob ta'alamulullah arobiyah fa'inahamindini pelajarlah oleh kalian bahasa Arab sesungguhnya iya yaitu bahasa Arab dari agama kita yaitu bahasa Arab ialah dari agama Islam seperti itu ya Noval Hanif ya itu 7% dari Ustaz Alhamdulillah oke Pak kayaknya gak afdol katanya sudah hafal 19 Jus kalau gak kita tes oh ya 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 harus itu harus ya hari ini Hanif grogi-grogi dah setelah lah hari ini disaksikan oleh Ustadznya disaksikan oleh Abi disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia kita akan coba tes mungkin sambung suruh atau sambung ayat apaan sambung ayat ya mungkin kita akan coba tes karena sudah mushaf sudah kita sediakan di depan Alhamdulillah ya jadi mungkin Ustadz Ustadz yang ngetes ya Ustadz yang ngetes ya kalau saya ngetes nanti gak sedup dia nanti saya pula yang dikoreksi jadi ya oke siap ya siap Anif siap Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Rabbul Masyriqaini Warabbul Maghribain A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Rabbul Masyriqaini Warabbul Maghribain فبأي آلاء ربكما تكمبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكمبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكمبان cukup oke Masya Allah satu lagi Ustadz satu lagi ya satu lagi wah ini harus oke ngafalnya dari jus berapa aja dari jus 1 ke jus 1 sampai jus 12 jus 12 24 sampai 30 20 tadi yang dites tadi sama Ustadz surah apa tadi surah Ar-Rahman surah Ar-Rahman Asya Allah betul Ustadz ya ya betul Alhamdulillah oke satu lagi satu lagi ya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نُحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَا إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ Surah apa ini yang dites? Al-Baqarah Al-Baqarah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Tidak kita dengarkan bacaannya Kita tes hafalannya Alhamdulillah beliau bisa melanjutkan Yang dites oleh Ustaz Kalau saya bilang Bapak punya Harta Yang sangat berharga Ketimbang mobil Ketimbang rumah Ketimbang yang lainnya mungkin Bapak miliki Yaitu seorang anak penghafal Al-Quran Alhamdulillah Ini bentuk nikmat yang sangat luar biasa Dan perlu harus kita Jaga Dan juga Hanif Sayangnya Abi Sekarang Yang Hanif miliki di dunia ini Tinggal Abi Umi Alhamdulillah sudah Duluan Harapannya Umi dulu Pengen Hanif itu Bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran Semoga Harapan Umi Bisa tercapai Kalau nanti Hanif Bisa memberikan mahkota Sama Umi Di surga Berjumpa kembali Di surga Nanti Amin Masya Allah Masya Allah Oke mungkin perlu Abinya Masya Allah Masya Allah Baik Mati-Mati Mati-Mati Matian kita Untuk mendidiknya Untuk Mensekolahkannya Harapannya dia bisa menjadi anak yang berguna Bagi Nusa dan bangsa Dan bagi akhiratnya Maka Ketika kita Di amanahkan oleh Allah Azza wa Jalla Seorang anak Didiklah dengan yang baik Jadikanlah dia Orang yang berguna Bagi agamanya Bagi negaranya Hari ini Kita telah bisa menyaksikan Bagaimana Nofal Hanif Penghafal Al-Quran Pemikul Keinginan orang tuanya Yaitu Ingin menjadikan Anaknya sebagai Seorang Hafiz Semoga Allah Permudahkan Amin Dan semoga saja Anak-anak kita Putri-putri kita Putra-putra kita Menjadi anak-anak Yang membahagiakan kita Menjadi anak-anak Penghafal Al-Quran Semoga bermanfaat Tayangan ini Kami cekan terima kasih Dan kami cekan terima kasih juga Kepada Ustadz Udah hadir disini Ustadz Hanif Makasih udah datang ke studio Bapak Makasih banyak Pak Sudah datang jauh-jauh Dari Spiro Insya Allah Semoga Ini langsung pulang Langsung pulang Masya Allah Sekalian dijemput Jadikan Iom Tarawih dulu Masya Allah Siap nanti di rumah Jadi Iom Tarawih ya Di kampung ya Masya Allah Alhamdulillah Nah pemirsa dimanapun Anda berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga bermanfaat Semoga Anda termotivasi Untuk menjadikan Anak-anak kita Putra-putra kita Putri-putri kita Menjadi anak-anak Penghafal Al-Quran Kami tutup perjumpannya Dengan Subhanakallah Mubihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya